Intro Kesaksian Brigjen Suparjo, G30S dan Suharto Ditulis oleh John Rusa dari buku Dali Pembunuhan Masal, Gerakan Tanggal 30 September dan Kudeta Suharto Salah satu kebisuan yang aneh dalam analisis Suparjo Kebisuan yang akan mengecewakan pembaca dewasa ini ialah mengenai Suharto Suparjo mengkritik G30S dalam banyak hal Tapi tidak karena lalai menculik atau setidaknya dengan cara tertentu melumpuhkan Suharto sebelumnya Secara tersirat Suparjo menganggap kegagalan G30S menghadapi Suharto sebagai kegagalan G30S secara umum Dalam mempersiapkan detil rencana cadangan untuk menghadapi keadaan tak terduga Ia tidak menyebut baik hubungan dekat Untung dan Latif dengan Suharto Maupun cerita yang diungkap Latif sangat belakangan pada persidangannya tahun 1978 Bahwa Latif sudah menceritakan tentang G30S kepada Suharto sebelumnya Karena Suparjo tidak mengikuti rapat-rapat perencanaan pada bulan Agustus dan September Dan tidak mempunyai hubungan dengan Untung dan Latif Mungkin Suparjo tidak banyak tahu atau tidak tahu sama sekali tentang hal-hal itu Dalam dokumennya ia tidak mengungkap pengetahuan tentang apa yang telah diputuskan para pimpinan inti tentang Suharto sebelum G30S dimulai Pembahasan Suparjo tentang Suharto terpusat pada satu argumen Bahwa G30S harus menyerang markas Kostrad pada siang atau petang tanggal 1 Oktober Dengan jujur Suparjo mengakui dalam kesaksiannya di ruang sidang Bahwa ia berpikir G30S seharusnya membom Kostrad Dalam analisis tertulisnya ia menjelaskan Mengapa ia mendesak adanya serangan udara terhadap markas Suharto Ia sangat yakin G30S akan dapat menundukkan Suharto dan Nasution Jika serangan dilancarkan sebelum mereka sempat mengonsolidasi kekuatan pada petang hari itu Suparjo berpendapat Angkatan darat dalam keadaan panik selama 12 jam sesudah operasi dimulai atau tercium Itu berarti sejak kira-kira pukul 5 pagi hingga pukul 5 sore Suharto mulai bergerak dengan yakin Hanya sesudah Batalion 530 menyerahkan diri sekitar pukul 4 sore Nasution tiba di Kostrad petang hari Dan Ereri direbut kembali sekitar pukul 7 petang Suparjo mendesak agar G30S menyerang Suharto Sebelum ia dapat membalikkan kelanjutan gerakan ini Jika G30S menyerang Suharto siang hari itu Besar kemungkinan lawanlah yang akan angkat tangan Karena pada saat itu Nato alias Nasution Suharto Belum mempunyai grip atau cengkraman terhadap TNI yang ada di kota Gerakan tanggal 30 September mempunyai kesempatan bagus untuk menyingkirkan lawan-lawannya Pada jam-jam pertama Nato menyusun komando kembali Posisi yang sedemikian ialah posisi yang sangat lemah Saat itu seharusnya pimpinan operasi musuh disergap Tanpa khawatir resiko apa-apa bagi pasukan kita Mungkin Suparjo terus menuntut agar dilakukan pemboman atas Kostrad sampai jauh malam Suharto menangkap kabar tentang diskusi-diskusi di Halim Dan meninggalkan markasnya sekitar pukul 23.30 Menurut wartawan John Hughes Karena takut akan serangan udara oleh Auri Masih dapat diperdebatkan apakah G30S akan tampil sebagai pemenang dalam bentrokan dengan Suharto Karena Suparjo sendiri menunjukkan bahwa G30S tidak mempunyai struktur komando yang kokoh Pasukan-pasukannya kekurangan makan maupun moral Dan bahan propaganda yang disiarkan melalui radio terlalu singkat dan membingungkan untuk bisa digunakan Melancarkan serangan dapat berakibat kekalahan, sepadan dengan kehancuran yang akhirnya dialami G30S Mengingat kelemahannya sendiri pada pasukan darat, G30S harus bertumpu pada pemboman udara oleh Auri terhadap markas Suharto Untuk merebut waktu untuk mengerahkan dan menyusun kembali pasukan infanteri lebih banyak lagi Serangan udara mungkin dapat memberi G30S celah untuk menang Maksud Suparjo adalah bahwa penggerak G30S harus berusaha menyerang Karena mereka tidak mempunyai sarana lain untuk mempertahankan diri Mereka harus bertempur dan menciptakan yang terbaik dari situasi yang buruk Tanpa menghiraukan resiko apa-apa bagi pasukan kita Jika seseorang sedang menghadapi kekalahan Tidak banyak alasan untuk menolak siasat yang kemungkinan besar efektif Karena takut siasat itu tidak akan menjamin kemenangan Menurut Suparjo, Panglima Auri, Omar Dhani Mengikuti diskusi-diskusi di pangkalan udara Halim itu Dan mendukung penyerangan terhadap Kostrad Namun para pemimpin G30S tidak setuju Setelah menerima berita bahwa Jenderal Harto menyiapkan tegen anfal Atau serangan balik dan laksamana Omar Dhani menawarkan Integrasi pasukan angkatan udara dan gerakan tanggal 30 September Untuk melawan pada waktu itu harus disambut baik Dhani agaknya bersungguh-sungguh dengan tawarannya Pak Omar Dhani telah bertindak begitu jauh Sehingga telah memerintahkan untuk memasang roket-roket pada pesawat Dhani sungguh-sungguh setia kepada Soekarno Dan mungkin sangat percaya Bahwa Presiden perlu dilindungi dari Jenderal-Jenderal sayap kanan Suparjo menyatakan Rekomendasi Dhani kepada pimpinan G30S ialah Agar mereka bersama-sama dengan Bung Karno melanjutkan revolusi Persetujuan Omar Dhani terhadap pemboman Kostrad Jika memang benar ia menyetujui Mungkin didorong oleh kehendaknya untuk melindungi Presiden Yang saat itu masih berada di Halim Akhirnya, Angkatan Udara memutuskan menentang penyerangan terhadap Kostrad Atmojo ingat, para perwira di Halim khawatir tentang kemungkinan jatuh korban di kalangan rakyat sipil Jika bom salah sasaran, dengan mudah akan jatuh di daerah pemukiman yang berdekatan Suparjo bersikeras, bahkan sampai saat-saat terakhir Agar G30S melawan pasukan yang dikirim Soeharto untuk menyerang Halim Suparjo menyebutkan, bahwa ia menawarkan diri untuk memimpin sisa-sisa pasukan yang ada di dekat pangkalan udara untuk melawan pasukan Soeharto Bagi Suparjo, lebih baik berusaha melawan dan kalah daripada lari tunggang langgang Tapi pimpinan G30S, terutama Syam dan Untung, tidak menerima dan juga tidak menolak usul Suparjo Seperti halnya dalam setiap rapat-rapat pengambilan keputusan sebelumnya, mereka tidak pernah tiba pada sesuatu keputusan Mereka tidak berbuat apapun Ketika pasukan khusus Angkatan Darat mulai memasuki kawasan sekitar Halim Pasukan-pasukan G30S yang kebanyakan dari Batalion Jawa Tengah Menghambur ke segala penjuru, dengan putus asa melarikan diri mencari hidup Seperti dicatat Suparjo, prajurit-prajurit yang tidak mengenal ibu kota dengan baik itu Menjadi mangsa empuk pasukan Soeharto Perlu diperhatikan, bahwa Suparjo tidak pernah menyebut Soeharto tanpa berpasangan dengan Nasution Ia melihat mereka berdua sebagai satu tim, sebagai suatu komando Ia menyingkat dua nama itu untuk membentuk neologisme cerdik Yang merujuk kepada orientasi mereka yang pro-barat, yaitu Nato Nasution Soeharto Istilah musuh yang digunakan dalam dokumen selalu dialamatkan kepada Nato, tidak kepada Soeharto seorang diri Tampaknya Suparjo tidak memandang Soeharto sebagai panglima yang kuat dalam dirinya Suparjo menangkap kesan yang keliru, bahwa Nasution, bukan Soeharto Yang melarang Pranoto menghadap Presiden di Halim Tiadanya pembahasan tentang Soeharto di dalam dokumen ini memperlihatkan Bahwa Suparjo, bahkan sesudah kekalahan G30S pun, tidak melihat Soeharto sebagai musuh utama Kepada saya Atmojo mengatakan, Suparjo memandang rendah kemampuan Soeharto sebagai perwira Dan berpendapat bahwa kedudukannya sebagai panglima kostrat tidak berarti Penilaian Suparjo tentang Soeharto sama sekali tidak mengherankan Selama dua pekan pertama Oktober, kedutaan besar Amerika Serikat mendapat kesan Bahwa sekutu lamanya, yaitu Nasution, itulah yang memegang kekuasaan Dan Soeharto sekadar melaksanakan perintah Nasution Atas dasar laporan kedutaan besar, Menteri Luar Negeri Dinrus pada tanggal 13 Oktober menulis Bahwa Nasution tampaknya orang yang mengambil keputusan Duta besar Green mengubah pendapat itu pada awal November Soeharto, bukan Nasution, orang yang memberikan perintah-perintah Menyusun strategi sendiri dan menghadapi Soekarno secara langsung Dibandingkan dengan Nasution yang sudah menonjol di panggung politik Indonesia Sejak awal tahun 1950-an, Soeharto merupakan sosok sampingan Awalnya, kebanyakan orang tidak dapat mempercayai bahwa ia bertindak atas inisiatif sendiri Mungkin Suparjo tidak mengetahui bahwa Latif telah memperingatkan Soeharto Dan andai kata ia tahu, entah sebelum atau sesudah aksi Mungkin ia tidak menganggap hal itu sebagai faktor yang menentukan Barangkali G30S tidak menculik Soeharto Atau sebaliknya tidak menjinakannya Karena gerakan ini meremehkan kekuatannya Kostrad tidak memiliki pasukan sendiri Ia meminjam pasukan-pasukan dari komando daerah-daerah Sebagian besar pasukan yang ada di Jakarta pada tanggal 1 Oktober Di bawah komando Kostrad Justru pasukan-pasukan yang akan digunakan oleh G30S Yaitu Batalion 454 dan Batalion 530 Sekalipun Syam mengira Soeharto mungkin berbalik melawan G30S Namun Syam, seperti Suparjo Agaknya menduga Soeharto tidak mempunyai keuletan dan kecerdasan untuk mengalahkan G30S Soeharto dikenal sebagai keras kepala Penilaian Soekarno terhadapnya Dan tegas, penilaian latif terhadapnya Tapi bukan sebagai perwira sayap kanan yang bersekutu dengan Nasution Memang, secara umum diduga Bahwa kedua toko ini bermusuhan sejak Nasution memindahkan Soeharto dari jabatannya Sebagai Panglima Kodam Diponegoro, Jawa Tengah Pada tahun 1959 karena korupsi Dalam menulis analisisnya pada pertengahan tahun 1966 Suparjo agaknya tidak menyadari Bahwa peranan Nasution untuk menyerang G30S tidak berarti Dibandingkan dengan peranan Soeharto dan para perwiranya di Kostrad Yaitu Yoga Sugama dan Ali Murtopo Citra tentang Nasution sebagai Patriak Akbar Angkatan Darat Terpahat begitu mendalam di benak para komplotan G30S Sehingga mereka tidak dapat membayangkan bahwa Soeharto Yang relatif bukan siapa-siapa Tiba-tiba berhasil tampil sebagai pemimpin sebuah rencana ambisius Untuk menggulingkan Soekarno dan mengganyang PKI Mereka seharusnya dapat meraih manfaat Bila mereka berpikir dalam kerangka permainan catur Seperti pernah dikemukakan bertolbreh Suatu permainan di mana posisi tidak selalu tetap sama Di mana fungsi buah-buah catur berubah Jika mereka sejurus berada di petak yang sama Lalu mereka menjadi lebih efektif atau lebih lemah Suparjo agaknya juga tidak menyadari peranan Soeharto Dalam menyabotase kebijakan bersemangat perang Soekarno Terhadap Malaysia sebelum Oktober tahun 1965 Komando tertinggi Angkatan Darat Tidak menyetujui konfrontasi Soekarno dengan Malaysia Ketika perseteruan itu meningkat antara tahun 1964 sampai tahun 1965 Namun Jenderal-Jenderal itu tidak cukup percaya diri untuk menentang Presiden Yani dan Mayor Jenderal S. Parman Kepala Intelijen Angkatan Darat Diam-diam merongrong konfrontasi Dengan menugasi Soeharto agar mengirim agen-agen Untuk menghubungi para pejabat tinggi Malaysia dan Inggris Dan meyakinkan mereka bahwa Angkatan Darat tidak mengingini perang Kostrad, di bawah pimpinan Soeharto Merupakan jantung daya upaya Angkatan Darat Dalam memelihara kontak rahasia dengan pihak lawan Lebih dari itu, Soeharto Sebagai wakil Panglima Pasukan-pasukan yang digunakan untuk konfrontasi Memberi jaminan bahwa pasukan yang ada di sepanjang perbatasan dengan Malaysia Kekurangan personil dan kekurangan perlengkapan Ketika itu Suparjo adalah Panglima Pasukan-pasukan konfrontasi Yang ditempatkan di Kalimantan Ia mengetahui bahwa atasannya berusaha menggembosi kebijakan Soekarno Tapi rupanya ia tidak tahu bahwa Soeharto itulah pemain utama dalam usaha ini Bagi Suparjo, G30S hancur sebagian besar karena beban ketidakmampuannya sendiri Yaitu G30S tidak mempunyai rencana yang sudah dipikirkan masak-masak Selain penculikan tujuh jenderal Tidak memanfaatkan radio Tidak mampu membuat keputusan Dan tidak memberi makan pasukannya Ia melihat kegagalan G30S sebagai pelajaran yang memprihatinkan Tentang apa yang terjadi apabila orang-orang sipil merancang aksi militer Syam menempatkan diri sebagai pimpinan G30S Menggertak bawahannya dalam biro khusus Agar memberikan laporan-laporan yang sesuai dengan agendanya sendiri Dan mengabaikan kritik dari perwira-perwira militer yang bersedia bekerja sama dengannya Dengan cara yang menyesatkan Ia mencampur aduk paradigma aksi militer yang bersifat rahasia Dengan mobilisasi rakyat sipil yang bersifat terbuka Suparjo dan barangkali juga para perwira lainnya Semula mengikuti kepemimpinan Syam Karena mereka menduga Kepercayaan diri Syam didasarkan atas pengetahuan yang mumpuni Mereka mengira pimpinan PKI memahami apa yang partai lakukan Tapi ketika G30S tidak berjalan sesuai rencana pada tanggal 1 Oktober Dan Presiden Soekarno menuntut agar gerakan itu dihentikan Para perwira militer ini menolak mengikuti Syam lebih jauh Diskusi-diskusi antara pimpinan G30S menemui jalan buntu Karena baik Syam maupun para perwira Tidak mempunyai kekuasaan untuk mengesampingkan yang lain Agaknya Syam yang bertanggung jawab atas pengumuman radio Yang mendemisionerkan kabinet Soekarno Justru ketika Suparjo sedang berunding dengan Soekarno Yang gamblang dari dokumen Suparjo ialah Bahwa Syam orang yang paling bertanggung jawab Dalam memulai dan merancang G30S Dengan mengemukakan peranan Syam lebih penting Ketimbang peranan personil militer yang terlibat Dokumen Suparjo menunjukkan Bahwa pendirian Harold Kruk tidak benar Yaitu bahwa para perwira militer itulah perancang G30S Selagi banyak perwira pro-Sukarno dan pro-PKI Saling berbagi informasi pada pertengahan tahun 1965 Saling bertukar gagasan Dan memikirkan berbagai strategi menghadapi jenderal-jenderal sayap kanan G30S mewakili penemuan Syam yang istimewa Para perwira yang berpartisipasi dalam G30S Yaitu Untung, Latif, Sujono, dan Suparjo Adalah mereka yang mau mengikuti arahan Syam Suparjo menyimpulkan Bahwa G30S dipimpin langsung oleh partai Karena ia tahu Syam adalah wakil PKI Tapi ia tidak menjelaskan Bagaimana partai memimpin operasi ini Mengingat kebutuhan para perwira pro-PKI Seperti Suparjo untuk menjaga kerahasiaan hubungan mereka dengan partai Kiranya tidak mungkin ia mempunyai kontak dengan siapapun selain dengan Syam Barangkali ia tahu sedikit saja tentang hubungan Syam dengan pimpinan partai Dengan menyatakan Bahwa G30S dipimpin oleh PKI Suparjo tidak menegaskan Bahwa politbiro dan sentral komite Telah mendiskusikan aksi ini Dan memberikan persetujuannya Seperti yang dituduhkan rezim Soeharto Apa yang mungkin diketahui Suparjo ialah Bahwa di antara lima orang pimpinan inti Syam adalah orang yang paling bertanggung jawab atas G30S Dari fakta itulah Suparjo menyimpulkan tentang kepemimpinan partai Dokumen Suparjo tidak memberi kesan sedikitpun Bahwa ia mempunyai pengetahuan dari tangan pertama Tentang peran atasan Syam dalam G30S Dengan menyalahkan orang sipil Sebagai penyebab kegagalan G30S Suparjo tidak sedang menjunjung martabat lembaganya sendiri Yaitu militer Indonesia Ia menulis dokumen itu sebagai pengikut setia PKI Yang berniat mendidik kawan pimpinan Terlepas dari penyesalannya Karena telah menaruh kepercayaan terlampau mendalam kepada Syam Bahkan setelah ia menyadari rencana untuk G30S itu tidak logis Suparjo tidak menyesali kesetiaannya kepada partai Dalam satu alinea dokumen Ia menyalahkan kawan-kawannya sesama perwira Karena tidak dapat melaksanakan tugas revolusioner Dan mengatasi rasa hormat yang berurat-berakar pada para perwira atasan mereka Suparjo menghargai profesinya dengan sungguh-sungguh Ia fasih dalam hal strategi militer Tapi ia yakin Militer seharusnya mengabdi kepada politik revolusioner Daripada politik elitis Probarat yang diajukan Nasution Analisis posmortem Suparjo tentang G30S Tidak dapat dibaca sebagai usaha seorang perwira Untuk membersihkan nama militer Dengan melempar kesalahan kepada pihak sipil Dokumen itu justru merupakan sebuah kritik intern Yaitu ia mewakili pemandangan seorang loyalis partai Yang dibuat marah dan kecewa Oleh langkah-langkah yang diambil oleh pimpinan-pimpinan partai tertentu Terima kasih telah menonton